hei diri apa kabar hei jiwa iman imanku gitu ya iman apa kabar gitu apa kabar diri pernah gak sih kita berdialog gitu ya di dalam diri kita bersilaturahim ke dalam diri kita kok gini ya gitu ya kita tuh kayak di dunia ini tuh ngerasa gak ada sesuatu yang apa ya berarti gitu ya ini karena kan cara pandang kita terhadap hidup akan menentukan bagaimana kita menyikapi kehidupan di dunia ini jangan kayak capek dengan dunia padahal kan dunia yang banyak dikejar-kejar ya dunia ini kan teh memang tempatnya lelah ya tapi tergantung hari ini lelahnya kita untuk apa gitu ya bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwata illa billah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah alhamdulillahillazi arsala rasullahu bilhuda wa dinilhaq liyusirahu wa'ladini kulli wa qafa billahi shahida ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulluh la nabiya ba'da rabbi sohri sodri wa yasirli amri wahlu'udu tamilisani yafkahu qawli allahu masolil wa salim ala nabiyina muhammad wa ala alim nabiyina muhammad segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat karunianya ya kepada kita semua alhamdulillah tetap-tetap pada kesempatan hari ini atas kudroh irodahnya atas mahabaiknya Allah kita bisa dipertemukan ya di tempat ini ya semoga kita yang berkumpul di tempat ini menjadi wasilah kita semakin bisa dekat dengan Allah semakin bertambah keimanan kita semakin bertambah ketakwaan kita dan semoga setiap langkah hidup kita senantiasa dalam bimbingan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam juga senantiasa tercurah limpah ya kepada nabi kita nabi Allah muhammad salallahu alaihi wassalam serta kepada para keluarga tabi'in tabi'ud serta kepada kita selaku umatnya yang semoga selama hidup kita kita tetap terus menjalankan sunnahnya ya juga semoga semoga kalau kita semoga kalau kita menjadi bagian dari umatnya yang bisa berkumpul kembali ya bersama nabi kita nabi Allah muhammad salallahu alaihi wassalam semoga kalau kita bisa dikumpulkan kembali ya teteh-teteh bunda-bunda gitu nah alhamdulillah ya teh gitu ya dari sekian banyaknya ya warga Bandung muslimah di kota Bandung teteh-teteh semua yang hari ini Allah pilih untuk hadir ke tempat ini semoga Allah curah rimpahkan ya rahmat serta ridonya kepada kita semua gitu terus kita juga bisa terus hari ini berusaha melakukan hal-hal yang semakin membuat kita dekat dengan Allah semoga ini menjadi wasilah juga ya Allah mudahkan setiap urusan kita semua ya gitu nah mungkin sebelum memulai agar kita bisa meminta pertolongan dulu kepada Allah mungkin sebelum memulai sesi intimate sharing pada kesempatan hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya teh kita berdoa bersama kenapa kita berdoa dulu teh gak di akhir biasanya justru di awal kita betul-betul ingin meminta sekali pertolongan dari Allah untuk setiap apa yang kita lakukan ini akan ditolong Allah jadi kalau bukan karena pertolongan Allah hari ini kita bisa sampai ke sini saja mungkin itu gak akan sampai gitu ya ini katas pertolongan Allah hari ini kita juga bisa sampai ke tempat ini ya teh maka kita doa kita berdoa dulu ya sama-sama untuk bagaimana kita bisa memohon dengan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah merendahkan serendah-rendahnya kerendah dirian kita di hadapan Allah kita yang butuh petunjuk Allah kita yang butuh bimbingan dari Allah kita butuh pertolongan Allah dari setiap urusan yang hari ini kita hadapi ya kita berdoa bersama-sama ya tata ya Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwala musalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa air Allah wahai Allah zat yang menggenggam seluruh ta'adir mahlukmu wahai Allah zat yang memelihara wahai Allah zat yang maha mengurusi setiap hamba-hamba dengan sempurna ya Allah kami yang berkumpul di tempat ini sangat-sangat meminta memohon Pertolongan dan petunjukmu Ya Allah Ya Allah Sungguhnya engkau yang sangat mengerti Bagaimana kondisi kami Apa yang ada di dalam dadah kami Ya Allah Kami titip Kami titip Kami memohon Bimbinganmu Bimbing akal kami Ya Allah Bimbing hati kami Bimbing jasad kami Agar senantiasa Berada Dalam keriduanmu Bimbing akal kami Agar bagaimana akal kami terpandu oleh Petunjukmu Bimbing hati kami Ya Allah Jangan sampai hati kami Itu terkuasai oleh Hawa nafsu kami sendiri Tanpa Pertolonganmu kami tidak bisa Apa-apa Ya Allah Wahai Allah Kami memohon Jika Di dalam hati kami Ada penyakit Maka sembuhkanlah Ya Allah Jika jiwa kami kotor Maka Bersihkanlah Ya Allah Kami ingin Kelap Kami kembali Kepadamu Dalam keadaan Jiwa yang bersih Jiwa yang pantas Engkau panggil Dengan panggilan Ya ayyuhan nafsu mutmainna Allah Mohonlah Kami Diperkenankan untuk Mendapatkan Hidayahmu Terangilah hati kami Dengan cahaya iman Terangilah langkah kami Dengan Petunjukmu Tambahkanlah iman Di dalam dada kami Ya Allah Tunjukkanlah Yang hak itu hak Mampukan kami Menjalaninya Ya Allah Tunjukkanlah Yang batil itu batil Mampukan kami Untuk menjauhinya Amin Amin Ya Rabbul Alam Alhamdulillah Teteteteh Semoga dengan doa Tadi Kita bisa sama-sama Apa yang hari ini Kita Lakukan Gitu ya Senantiasa Ada dalam Bimbingan Allah Ya Ada dalam Pertolongan Allah Semoga tadi ya Kita berkumpul Di tempat ini Allah Curahkan Ya Rahmat Serta hidayahnya Kepada kita Sehingga Keluar dari tempat ini Kita Membawa bekal Ya Membawa bekal Untuk Bagaimana kita Menjalani hidup Kehidupan ini Sesuai dengan Bimbingan Allah Ya Tema hari ini kan Intimate sharing ya Sebetulnya tidak ada Temanya ya Cuman Mungkin Kita Ngobrol-ngobrol dulu Kali ya Apa kabar Teteh Jangan tegang ya Karena ini Intimate sharing Jadi sebetulnya Harusnya lebih Ngantai Gitu ya Teteh ya Karena bukan Seperti kajian Gitu ya Pada umumnya Tapi lebih ke Bagaimana kita Bisa lebih Intimate Gitu ya Teteh Gimana kabarnya Alhamdulillah Sehat Raganya sehat Sehat Ya Alhamdulillah Lo kasih Rizky Raga yang sehat Jiwanya gimana Teteh Jiwanya Apa kabar Jiwa Apa kabar Hati Kadang menarik Niteh Kadang kan Setiap hari Kalau kita Ketemu Sama teman-teman Yang lama Atau teman-teman Aja ya Pertama kali Kalau kita Nanya Ke teman Apa sih Teteh Yang ditanyakan Ke teman Apa kabar Hei Gimana kabarnya Sehat Gitu ya Pasti kita Nanya gitu Tapi Pernah gak Seteh Setiap hari Kita tuh Bertanya Kedalam diri Kita Hei Diri Apa kabar Hei Jiwa Iman Iman Ku Gitu ya Iman Apa kabar Gitu Apa kabar Diri Pernah gak sih Kita berdialog Gitu ya Di dalam diri Kita Bersilaturahim Kedalam diri kita Ya Kalau bersilaturahim Keluar diri kita Sering ya Gitu ya Ketemu teman Ketemu Saudara Gitu Tapi terkadang Kita Jarang nih Bersilaturahim Berkunjung Berdialog Kedalam diri kita Menanyakan Bagaimana sih Kondisi diri kita Ya Kayak Kita tuh Dituntut Kalau di luar tuh Senyum Bahagia Seneng Tetapi ketika Di rumah Kita tuh ngerasa Ada sesuatu Yang tidak baik-baik saja Jadi di luar tuh Kita berusaha Memperlihatkan Kita tuh baik-baik saja Gitu ya Tapi ketika Di sendiri Coba deh Kita Ada Moment gitu ya Moment intimate Kita dengan diri kita Sendiri Kayak menanyakan Terhadap diri kita Apa kabar Diri kita Terhusus Sesuatu yang Sebetulnya Sangat Amat Krusial Di dalam diri kita Adalah Apa kabar Jiwa kita Jadi Jadi kadang Kita itu Setiap hari Sering sekali Memperhatikan Jasad kita Ya Memperhatikan bagaimana Kebersihan tubuh kita Bagaimana Asupan nutrisi Untuk jasad kita Tapi terkadang Kita lupa Memperhatikan Mentreatment Apa yang Esensi Di dalam diri kita Yang itu tuh Nanti Jiwa itu Yang akan Menghadap Kepada Allah Ya Karena kan Kalau kita Meninggal Jasad kita Kemana Teh Jasad kita Kemana Kalau kita meninggal Habis ya Di kubur tanah Ya Iya Tapi Jiwa kita Nanti akan Menghadap Allah Nah selama ini Pernah gak sih Ngerasa bahwa Ada sesuatu Yang tidak baik-baik Saja Di dalam diri kita Kita ngerasa Jiwa kita kering Hampa Kosong Ngerasa Kok Kok gini ya Gitu ya Kita tuh kayak Di dunia ini Kita ngerasa Gak ada sesuatu Yang Apa ya Berarti Gitu ya Karena mungkin Tadi Ada sesuatu Yang tidak baik-baik Saja di jiwa kita Ya Di hati kita Karena kan Hari ini Kalau kita Jiwa Kalau jasa kita Butuh nutrisi Butuh makanan Jiwa kita juga sama Teh Butuh Nutrisi Gitu ya Butuh Asupan Apa asupannya Ilmu Ilmu yang berdampak Kepada Ruhiah kita Kepada Kolbun kita Ya Jadi Tidak hanya Ilmu yang mungkin Hari ini Teteh Kuliah Gitu ya Terus Misalkan Sekolah Atau belajar Baca buku Yang Sebersifat Lawasan Keilmuan Gitu ya Tapi kita juga Butuh Ilmu Yang bagaimana Ilmu itu Berdampak Pada keimanan kita Gitu Jadi Setiap hari itu Kadang kita suka Nanya Gitu ya Misalkan Ke teman-teman kita Gitu ya Kondisi Teman-teman kita Tapi terkadang Kita melupakan Kondisi jiwa kita Bagaimana Kondisi jiwa kita Saat ini Gitu ya Apakah jiwanya Jiwa yang dipenuhi Dengan Keimanan kepada Allah Atau justru jiwa Yang hanya dipenuhi Oleh Hawa nafsu Semata Gitu ya Hawa Gitu ya Kalau dalam bahasa arat Al-hawa itu Keinginan Keinginan-keinginan Yang ada di dalam diri kita Makanya Manusia itu Kondisi jiwanya Beragam nanti Ada yang Kondisi yang memang Allah inginkan Gitu ya Apa kondisi jiwa yang Mutmainah tadi ya Jiwa yang Tentram Jiwa yang tenang Jiwa yang Di dalam hidupnya Ridho Dengan segala ketetapan Allah Hanya mengikuti Bagaimana hidupnya Menjalani kehendak Allah Ada juga jiwa yang Jiwanya itu Hanya memenuhi Keinginan-keinginan dirinya Itu yang disebut Hawa nafsu Ya teh ya Jadi Makanya penting Kita bagai Hari ini Gimana sih Kita juga butuh Mentret Jadi ngasih jeda Ke diri kita Untuk mentretmen Jiwa kita Gitu ya Mentretmen jiwa kita Agar Bagaimana sih Jiwa ini Yang kelak Nanti menghadap Allah Kembali dalam Keadaan yang baik Kembali dalam Keadaan yang bersih Kembali dalam Keadaan yang Mutmainah Gitu ya Nah gitu Nah Tete-tete yang mungkin Hadir Ke tempat ini Hadir dengan Berbagai macam Ujian Ya Masing-masing Pasti punya ujian Yang berbeda-beda Gitu ya teh Tapi kita tuh Perlu Sesuatu Yang bagaimana sih Memandang Hidup-kehidupan ini Bukan hanya Dari sudut pandang Kita sebagai manusia Saja Gitu ya Kita butuh Memandang Hidup-kehidupan ini Tete bagaimana sih Agar kita tepat Menjalani kehidupan ini Karena kan Cara pandang kita Terhadap hidup Akan menentukan Bagaimana kita Menyikapi kehidupan Di dunia ini Gitu teh Nah Tete-tete Karena ini judulnya Intimate sharing Boleh mungkin Nanya dulu ya Apa sih teh Yang tete harapkan Dengan hadirnya Ke Teman ceritamu Boleh Ada yang mewakili Dulu Boleh Teh Boleh ini Apa sih Yang tete-tete harapkan Dengan Dengan kehadirannya Ketempat ini Atau Saya tuh berangkat teh Dari kondisi Yang seperti apa Gitu ya Boleh Langsung aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Disini Saya akan memperkenalkan Diri dulu Nama saya Naufi Alhamdulillah Disini Alhamdulillah Dengan izin Dari Suami Dan pertama Saya izin dulu Dan melihat Bi ini ada Subhanallah Kajian tentang Cerita Ya tentang Cerita gitu ya Berarti Sharing-sharing gitu Alhamdulillah Dari Ijin suami Diantarlah Suami Kesini Cuman tadi ada Ada yang Ya tadi cerita juga Kata suami Biasanya Kalau kajian kan Di masjid Umi disini Mau pedigure Atau mau Keribat Itu mungkin ya Menjiwa Tunggu Bi Ya kalau Abi tahu Di masjid Umi mau Di keribat Atau apa Enggak Abi Tunggu dulu Akhirnya Manggil Satpam Tabayun dulu Papa Sini di depan Suami Pak Betul Disini ada Kajian muslimah Ada Tuh kan Bi Ada Nah akhirnya suami Oh yaudah Silahkan Nah baru ya Taya Walaupun dengan tadi Hati yang sedih Dari rumah berangkat Terus Kesini juga Tadi ingin ketawa Juga Oh disangkanya mau keribat Mau apa Ya akhirnya Tabayun Yaudah ya Taya Disini Novi ingin Menggali Potensi Agamaan Betul Tadi kata Tete Ada hati jiwa Yang kering Atau apa Yang sedih Atau gimana Tidak pernah Memperhatikan Betul Tete Selama ini Dengan aktivitas Novi Padat Saya tidak pernah Menanyakan kepada Diri sendiri Yang tadi Satu itu Jiwa Betul Saya jadi Amdulillah Dengan Novi Udah risen Ingin disini Novi ingin Wawasan agama itu Karena usia 43 Jadinya Ingin Dekat Kepada Allah Itu aja sih Tete Karena Masya Allah Gak mau Dunia terus gitu Tete Dah capek Mungkin ya Itu ingin Pendekatan Kepada Allah Marifatullahnya itu Masya Allah Kenapa Tete Dengan dunia Padahal kan dunia Yang banyak dikejar-kejar ya Betul Katanya dunia itu Pusat kesenangan Seseorang Makanya kan Semua orang hari ini Mengejar habis-habisan ya Ya Tete Untuk itu Karena Novi Kemarin Hikmahnya Ambil hikmahnya itu Di suatu pekerjaan itu Novi dulu di marketing Tete Jadi targetan Mungkin udah capek itu ya Tete Jadi di otak tuh Saya harus target ini Segini Saya target segini Trepel itu kan Kita sebagai marketing Di target Tete Jadi harus ada 60 Kalau enggak Kena PPT Tapi saya tidak ingat Allah Jadi Lupa Sholat juga Jadi terbengkalai Terus Tentang tausia Agama juga Jadi terbengkalai Karena kesibukan terus Dunia yang harus Menghasilkan Uang 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 Jadi pusing Kesayangnya Tete Akhirnya Saya berhenti di dunia Marketing Jadi Udah aja Umimah ingin Dekatkan dulu Kepada Allah Insya Allah Rezeki itu Nanti Allah akan Memberikan Ya walaupun dengan Jalannya Seperti apa Tapi saya dengan Itiar Kita dekat dengan Allah Insya Allah Teteh yakin Allah yang memberikan Rezeki Mungkin itu Masya Allah Mungkin itu ya Karena capek Dari dunia Marketing Masya Allah Lelah dengan dunia Ya Makasih ya Teteh Ya Masya Allah Boleh Teteh Boleh Mau cerita dulu Sok Boleh Enggak Gak apa-apa Karena ini kan Jodohnya Intimate sharing Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya Perkenalkan Saya Naura Sekarang Mahasiswi Di Jatinangor Masya Allah Di Ikopin Oh di Ikopin Masya Allah Kalau tadi mungkin Kan Ovi Udah Mau menyelesaikan Marketing Kalau saya kebetulan Baru memulai Masya Allah Jadi Baru memulai Terus juga Alasan kesini Sebenarnya pengen Recharge Karena Kan kebetulan Baru selesai pulang kampung Kuliahnya belum mulai Dan Ini tuh Sebenarnya Keadaan kondisi sekarang Sedang Apa ya Sedang agak Kesalah sama Ini curhat Gak apa-apa ya Teteh Gak apa-apa Gak apa-apa Sama keadaan kampus Yang Tiba-tiba Kuliahnya diundur Dan Ya kebetulan Karena kami juga Masih suara Tau Jadi Cukup pengaruh gitu ya Kalau harus balik lagi Segala macam Dan itu Kejadiannya Gak cukup sekali Teteh Karena Tahun lalu Juga seperti itu Jadi Disini kayak pengen Gak mau terlalu kesel Tapi Gimana ya Jadi pengen Apa namanya Datang biar Gak terlalu Melewati batas Lakas Gitu mungkin Teteh Cukup Masya Allah Iya Teteh siapa tadi namanya Naura Teteh Naura Iya Masya Allah Iya Masya Allah ya Teteh Nafi Teteh Naura Jazakilah Yorodkas Yorod Atas Sharing awalnya Ya mungkin mungkin Boleh terkenalan juga Dulu boleh Ini karena Intimate ya Sama Ibu boleh Bunda Masya Allah Perkenalkan Nama saya Nike Oh iya Bunda Nike Betulan rumah Dekat dari sini ya Daerah Surapati Oh iya Masya Allah Kebetulan suka kesini juga Sama Kajian Ustadz Handiboni Iya Iya Masya Allah Jadi udah tau ya Kalau disini Suka ada kajian Suka ada kajian Masya Allah Ya Bunda Nike Iya Masya Allah Boleh Perkenalkan Nama saya Firna Ayu Domislinya Di Jatinangor Sama Kalina Naura Mahasiswi Di Ikopin Oh Sama ya Satu kampus ya Iya Teteh Perkenalkan Nama saya Rahma Paruja Saya baru Lurus tahun ini Dari Madrasah Madrasah Aliyah Nurhuda Saya Ya Tau ini Dari Instagram Dan Saya Ya sering juga Mengikuti kajian Di Masjid Arati Masya Allah Dan juga ya Saya kebetulan ya Kesini tuh ya Saya memang Sehabis Ini apa Sehabis Check up Dari rumah sakit Sakit ya Ya biasa itu Apa Kayak Check up Gitu Iya Masya Allah Semoga Allah Segera angkat ya Sakit Teteh Kembali Kepada kondisi Yang sebaik-baiknya Ya Teteh Ya Masya Allah Iya Salam silaturahim Ya Teteh Semua Alhamdulillah Sudah sedikit Tau gambaran Latar belakang Motivasi Hadirnya kesini ya Masya Allah Dengan beragam Kondisi yang Berbeda-beda ya Tapi Insya Allah Kita mudah-mudahan Bertemunya disini Bisa untuk Sama-sama Saling menguatkan ya Teteh Bunda-bunda Satu sama lain Tadi ya Teteh Kalau misalkan Tadi kalau kata Teteh Mohon maaf ya Ini agak sensitif Saya tuh Agak Suka Bersin-bersin Gitu ya Kalau ada Hal-hal yang sensitif Iya Dunia ini Kan Teteh Memang tempatnya Lelah Tapi tergantung Hari ini Lelahnya kita Untuk apa Gitu ya Makanya Perlu kita tuh Hari ini Dalam menjalani Kehidupan ini tuh Punya Sudut pandang Yang tepat Bagaimana sih Kita menjalani hidup Ada Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Barang siapa yang bangun Di pagi hari Terus Bangunnya itu Hanya Dunia Hanya sesuatu Yang menjadi Kan dunia tuh Sesuatu yang Di Apa ya Sesuatu Material lah ya Yang dia Fikirkan Yang dia Tuju Yang dia Apa ya Kejar gitu ya Maka Allah akan Ceraiberaikan Urusannya Allah akan Membuat Kebingungan Di dalam Kehidupannya Terus juga Allah Akan Sibukan Tadi ya Sibuk yang Tidak berujung Gitu ya Terus juga Tadi Kita akan Merasa Bingung gitu Dalam menjalani hidup ini Untuk apa Kenapa Karena Tujuannya Tadi Bukan Allah Gitu Jadi Kalau kita hari ini Merasa Hampa Jiwa kita Kosong Gitu ya Padahal Kan aku Sholat Padahal Aku kan Zikir Tapi kenapa ya Merasa Hati atau jiwa Itu Hampa Dan kosong Pernah gak Ngerasa Seperti itu Itu tuh Bukan karena Sholatnya Yang Misalkan Salah Bisa jadi Bukan Mungkin Secara Fisik Kita sudah Menjalankan Ibadahnya Tapi Ibadahnya Tidak Dengan Hati kita Jadi Jiwa kita Kosong Dengan Menghadirkan Allah Di setiap Ibadah-ibadah Kita Gitu Makanya Hari ini Penting Gitu ya Kita itu Hati kita ini Mau diisi Apa Tadi ya Kalau isi Hati kita Hanya dipenuhi Dengan Hawa Jadi Hawa Keinginan Keinginan Angan Hayalan Sesuatu Yang sesuai Dengan kehendak Niri kita Maka Siap-siap Betul Hidup kita Akan ngerasa Bingung Walaupun Kita sudah Mendapatkan Apa yang kita Inginkan Apa yang kita Inginkan Bisa kita Pengen punya Mobil Pengen punya Rumah Tapi gak Pernah Tenang Makanya Itu ya Yang mungkin Dirasakan Sama orang-orang Yang mengejar Kebahagiaan Katanya ya Ketika mengejar Kebahagiaan Tapi kok gak Kunjung dapat Kebahagiaannya Gitu ya Nah bukan Kenapa Apakah Allah Tidak menghadapi Di dunia ini Tidak bahagia Bukan gitu ya Tidak pernah Merasa tenang Bahagia Gitu ya Itu karena Mungkin Gitu ya Di dalam Hatinya Jiwanya Itu tidak Dipenuhi Dengan Menghadirkan Allah Di dalam Hidupnya Jadi Jiwanya kosong Dari mengingat Allah Nah mengingat Allah disini Bukan hanya Mengingat Dengan Fikiran kita ya Tapi bagaimana Mengingat Tanda-tanda Kebesaran Allah Menghadirkan Keimanan Di dalam Diri kita Gitu Mungkin kita Merasa Seperti Merasa Apa ya Ya kosong Gitu ya Di dalam Diri kita Gitu ya Ngerasa Ya itulah Teh Gitu ya Seni Menyiksa Diri itu Adalah Bagaimana kita Jauh dari Allah Gitu ya Sehingga Penting kita Harus Terus Apa ya Mendekatkan Diri kita Kepada Allah Dengan Terus Mengenal Allah Tadi Kalau kata Teh Novi Itu Ma'rifat Allah Penting kita Ma'rifat Mengenal Allah Hati kita Mengenal Allah Gitu ya Kapan Kapan kita Bisa Mengenal Allah Ketika Ada ilmu Yang Kita Tahu Tentang Kebesaran Dan Kekuasaan Allah Gitu ya Mungkin kita Hanya melihat Tadi Contoh Gitu ya Ketika Ada sebuah Masalah Kita Hanya Melihat Bahwa Itu Sesuatu Yang terjadi Alamiah Gitu ya Tidak 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 Melibatkan Allah Di Dalamnya Gitu ya Nah Tadi Seperti Masalah Teh siapa Teh Naura Kan Segala sesuatu Terjadi Itu Pasti Ada Allah Terlibat Di Dalamnya Tidak Ada Satu Daun Pun Kukur Kecuali Memang Itu Atas Izin Allah Semua Hal Yang Terjadi Di Dalam Hidup Kita Itu Semua Pasti Atas Izin Allah Tetapi Setiap Kejadian Itu Kita Bisa Mengambil Hikmah Tidak Atas Kejadian 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 Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Atau Kita Hanya Memandang Itu Sebuah Sesuatu Yang Terjadi Alamiah Saja Tidak Melibatkan Kebesaran Allah Di Dalam Setiap Keadaan Yang Kita Hadapi Maka Penting Maksudnya Kita Senantiasa Memastikan Mengisi Tadi Jiwa Kita Dengan Apa Dengan Ilmu Karena Ilmu Itu Kebutuhan Akal Akal Kita Akal Kita Butuh Ilmu Lalu Kolbu Kita Butuh Memahami Sesuatu Yang Bagaimana Memahami Yang Membuat Kolbum Kita Semakin Yakin Kepada Allah Itulah Berikhtiarnya Kita Hari ini Menuntut Ilmu Adalah Dengan Bagaimana Kita Agar Iman Kita Bertambah Gitu Sehingga Kita Memandang Sesuatu Jadi Penderitaan Di dalam Hidup Itu Bukan Karena Tidak Adanya Nikmat Tapi Karena Tipisnya Iman Kita Memandang Sebuah Keterjadian Di dalam Hidup Hanya Memandang Dari Sudut Pandang Kita Sebagai Manusia Saja Kita Tidak Melihat Bahwa Di setiap Ketetapan Yang Allah Takdirkan Itu Ada Kebaikan Di Dalamnya Hari ini Apalagi Dengan Kondisi Lingkungan Yang mungkin Tidak kondusif Bagi diri kita Bagi iman kita Di luar sana Yang bagaimana Hari ini Beragam Macam Versi Hidup Jadi Bagaimana Banyak Sekali Apa ya Prinsip Hidup Yang dibuat Oleh Manusia Gitu Jadi Kita Hari ini Dibombardir Dengan Standar Standar Hidup Versi Manusia Bukan Standar Standar Hidup Versi Allah Sehingga Kita Hanya Melihat Segala Sesuatu Dengan Standarnya Manusia Saja Gitu Kalau Bahagia Dengan Begini Kalau Senang Dengan Dengan Misal Dengan Jalan Jalan Dengan Kita Bisa Sukses Dengan Kita Dapat Apa Apa Padahal Allah Punya Standar Dalam Hidup Bagaimana Kita Bisa Menjalani Kehidupan Ini Dengan Sukses Apakah Tidak Boleh Kita Mengejar Dunia Dalam Hidup Boleh Tapi Yang Dihatinya Itu Bukan Yang Dikejarnya Itu Dunia Kita Boleh Sesukses Apapun Di Dunia Tapi Pastikan Dan Itu Menjadikan Alat Kita Untuk Semakin Dekat Dengan Allah Kalau Sekarang Memang Kita Terdistorsi Bahwa Karir Kebahagiaan Kesenangan Itu Jadi Orientasi Jadi Hari ini Pendidikan Juga Saat ini Memuat Bahwa Kalau sekolah Rata-rata Pengen Apa Sekolah Yang dikejar Apa Kalau kita Lulus Contoh Siapa Siapa Nahura Kalau Kalau Sudah Lulus Pengen Apa Belar Sudah Gelar Pengen Kerja Karir Sukses Bahagia Gitu Nggak sih Secara Manusiawi Wajar Nggak Wajar Secara Manusiawi Memang Seperti Itu Tapi Kan Hari ini Kita Punya Diri hidup Ini Kita Hadirnya Di dunia Ini Tidak Semerta Mertah Kita Hanya Diciptakan Untuk Melimain Gitu Ya Kan Allah Juga Mengatakan Di Surat Al-Mu'minun Ayat 115 Gitu Kita Baca Ayatnya Barang-barang Eh Bentar Apakah Kamu Mengira Bahwa Kami Menciptakan Kamu Main-main Tanpa Ada Maksud Dan Kamu Tidak Akan Dikembalikan Kepada Kami Bahwa T Kita Di dalam Hidup Dihadirkan Oleh Allah Kedunia Ini Tidak Semerta Merta Hanya Diciptakan Untuk Hidup Sekedar Hidup Kenapa Karena Hewan Saja Hidup Gitu Ya Ada Yang Membedakan Dengan Kehadirannya Kita Di dunia Ini Untuk Apa Sehingga Hari Ini Ketika Kita Memadang Hidup Kehidupan Bukan Hanya Melihat Hanya Keterjadian Dalam Hidup Atau Masalah Masalah Yang Kita Hadapi Tapi Bagaimana Kualitas Kita Menjalani Hidup Yang Akan Bernilai Di Hadapan Allah Jadi Contoh Tehnaura Menghadapi Sesuatu Yang Tidak Enak Itu Kan Kalau Dalam Pandangan Manusia Apa Yang Datang Dari Allah Kalau Kita Nerimanya Tadi Misal Allah Menetapkan Kan Itu Ada Sesuatu Yang Tidak Enak Ke Tehnaura Kan Secara Manusia Kita Ngerasa Apa Yang Kita Terima Tidak Enak Tapi Hakikat Kalau Dari Allah Semua Yang Datang Dari Allah Baik Allah Pemegang Kebijaksanaan Kebajikan Kebaikan Itu Di Tangan Allah Jadi Tidak Mungkin Ada Sesuatu Apapun Yang Terjadi Di Dalam Hidup Kita Melainkan Itu Kebaikan Untuk Kita Tetapi Ketika Kita Manusia Dalam Menjalani Proses Takdir Kita Hidup Berpindah Dari Satu Takdir Yang Lain Terkadang Ketika Menjalani Takdir Takdir Yang Tidak Enak Yang Tidak Nyaman Kita Sebut Apa Takdir Buruk Secara Manusia Ketika Menghadapi Takdir Yang Enak Yang Bahagia Kita Anggap Takdir Baik Padahal Yang Disebut Takdir Buruk Takdir Baik Itu Bukan Dari Keadaannya Tapi Responnya Kalau Kita Menghadapi Sesuatu Yang Tidak Enak Kalau Respon Kita Baik Maka Itu Menjadi Takdir Terbaik Makanya Setiap Hari Itu Bagaimana Kita Menjemput Takdir Terbaik Kita Jadi Menjemput Takdir Terbaik Itu Bagaimana Menjemput Setiap Apa Yang datang Dari Allah Dengan Respon Terbaik Kita Dari Seorang Hambanya Allah Bukan Hanya Dari Dari Kita Sebagai Manusia Gitu Jadi Banyak Sekali Hal-hal Yang Kita Alami Dalam Hidup Yang Itu Kadang Kita Terima Tidak Enak Tidak Nyaman Gitu Tapi Di Dalamnya Sebetulnya Allah Sisipkan Kebaikan Allah Pengen Kebaikan Buat Hambanya Allah Pengen Melihat Bagaimana Keimanan Hambanya Hambanya Membulang Pahala Besar Dari Setiap Ujian Yang Allah Hadirkan Gitu Jadi Sebetulnya Gitu Kita Kadang Ngerasa Mungkin Ngerasa Kalau Hidup Ya Udah Hanya Menjalani Hidup Saja Padahal Kita Sedang Diperjalankan Hidup Dari Satu Takdir Ketatir Yang Lain Untuk Bagaimana Allah Pengen Melihat Kebenaran Kita Kebenaran Iman Kita Dan Kesungguhan Kita Menjadi Hambanya Allah Seperti Apa Gitu Jadi Ya Itulah Inilah Hidup Kita Akan Jadi Kita Harus Mengerti Bahwa Ada Sesuatu Yang Di luar Kendali Kita Yang Tidak Bisa Kita Kontrol Apa Keterjadian Keterjadian Di luar Diri Kita Itu Sesuatu Yang Bisa Kita Kontrol Tapi Apa Yang Bisa Kita Kontrol Adalah Respon Kita Terhadap Apa Apa Yang Hari Ini Hadir Di Dalam Hidup Kita Gitu Ya Nah Mungkin Ya gitu ya Teh Prolognya Dulu Jadi Memang Kita Dalam Hidup Pasti Menemukan Banyak Sekali Dinamika Ya Gitu ya Yang Penting Yang Paling Utama Adalah Kita Memahami Posisi Kita Di Dunia Ini Sebagai Siapa Yang Yang Kadang Suka Kita Salah Menempatkan Posisi Kita Siapa Allah Siapa Gitu Ya Jadi Kadang Kita Suka Mengambil Ranahnya Allah Ya Gitu Makanya Hari Ini Kita Capek-capek Ngejar Sesuatu Yang Padahal Sesuatu Sudah Allah Jamin Gitu Ya Tapi Ada Sesuatu Yang Belum Allah Jamin Apa Keselamatan Akhirat Kita Jadi Kadang Kita Mikirin Khawatir Tentang Masa Depan Kita Khawatir Tentang Kondisi Misalkan Keluarga Kita Finansial Kita Kondisi Hal-hal Yang Bersifat Sesuatu Yang Tidak Pasti Padahal Segala Sesuatu Sudah Allah Jaminkan Untuk Kita Ada Yang Belum Allah Jamin Apa Keselamatan Akhirat Kita Itu Yang Menjadi Ranahnya Kita Itu Yang Menjadi Upaya Kita Sebagai Seorang Hamba Hari Ini Mengupayakan Bagaimana Kita Menjadi Hambanya Allah Yang Senantiasa Terus Memperbaiki Diri Memperbaiki Hubungan Kita Dengan Allah Terus Bagaimana Kita Bisa Terus Menjadi Hamba Yang Sesuai Dengan Keinginan Allah Kalau Sekarang Bagaimana Hidup Sesuai Keinginan Kita Ya Makanya Hari Ini Banyaknya Kita Tidak Tidak Nyaman Dengan Kehidupan Dunia Kita Karena Kita Merasa Banyak Keterjadian Keterjadian Dalam Hidup Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Ketika Begitu Kita Berontak Bukan Berontak Kita Nggak Nerima Dengan Semua Itu Sehingga Mengganggu Batin Kita Mengganggu Kondisi Diri Kita Padahal Kita Bisa Tenang Dengan Situasi Kondisi Apapun Di Dalam Hidup Kita Asal Apa Asal Ada Iman Di Dalam Hati Kita Karena Kalau Orang Beriman Memelihat Sesuatu Pasti Memendang Segala Sesuatu Baik Jadi Ketika Mendapatkan Kesulitan Dia Akan Bersabar Karena Itu Baik Buat Dia Kenapa Orang Beriman Ketika Dapat Musibah Dapat Ujian Dia Itu Bersabar Dan Itu Kebaikan Karena Allah Pengen Melihat Pahala Dan Dari Kesabarannya Mendulang Pahala Dari Setiap Kesabaran Yang Dia Jalani Lalu Ketika Dia Mendapatkan Kesenangan Dia Bersyukur Nah Ada Yang Kadang Manusia Itu Lalai Dengan Kesenangan Yang Kesenangan Itu Harus Menjadikannya Dekat Dengan Allah Ini Kesenangannya Justru Menjauhkan Memalingkan Dia Dari Allah Jadi Boleh Nggak Si Dunia Boleh Misal Aku mau Jadi Seperti Abdurrahman Bin Auf Wakafnya Banyak Finansialnya Uangnya Hartanya Banyak Boleh Tapi Bukan Jadi Orientasi Tujuan Jadi Harta Kekayaannya Itu Dijadikannya Untuk Semakin Membuat Dia Dekat Dengan Allah Jadi Dia Tidak Akan Sakit Kalau Kata Ali Bin Abid Walid Genggamlah Akhirat Di Taruhlah Akhirat Di hatimu Dan Dunia Di Tanganmu Karena Kalau Akhirat Di hati Kita Kalau Misalkan Dunia Hilang Tidak Akan Menyakiti Tapi Kalau Misalkan Kita Menjadikan Si dunia Ini Di hati Kita Siap Siap Kitanya Sakit Siap Siap Kitanya Banyak Sekali Kecewa Pokoknya Kebahagiaan Kita Itu Jangan Sampai Disandarkan Kepada Selain Allah Jadi Kalau Kenapa Kita Kecewa Hari Ini Karena Kita Banyak Menjandarkan Kebahagiaan Kita Kepada Pasangan Kita Kepada Orang Lain Kepada Teman Kita Kadang Manusia Berpotensi Mengecewakan Tapi Kalau Kita Sandarkan Kebahagiaan Kita Hanya Bersama Allah Maka Tidak Akan Pernah Allah Mengecewakan Kita Kita Kecewa Dengan Harapan Kita Tapi Kalau Kita Bersandar Kepada Allah Ada Perkataan Ali bin Abi Talib Yang Luar biasa Saya Selalu Ingat Sekali Ini Quotes Ali bin Abi Talib Yang Bikin Saya Suka Masya Allah Pokoknya Pilihan Allah Pasti Yang Terbaik Jika Kamu Meminta Sesuatu Kepada Allah Jika Allah Mengabai Gini Perkataan Ali bin Abi Talib Jika Aku Meminta Sesuatu Kepada Allah Jika Allah Mengabulkannya Maka Aku Akan Bahagia Nah Yang Kedua Jika Allah Tidak Mengabulkannya Maka Aku Akan Bahagia Sekali Kenapa Karena Yang Pertama Ini Adalah Pilihan Saya Yang Kedua Itu Adalah Pilihan Allah Dan Pilihan Allah Pasti Yang Terbaik Jadi Kenapa Ali bin Talib Kalau Dikasih Yang Kedua Misalkan Jika Meminta Sesuatu Apa Yang Pilihan Allah Akan Bahagia Sekali Karena Yakin Bahwa Apa Yang Diberikan Allah Itu Yang Terbaik Buat Hidupnya Meskipun Tidak Sesuai Dengan Harapannya Karena Yang Lebih Paham Diri Kita Itu Allah Kita Tidak Tau Gitu Ya Bisa Jadi Kita Menyukai Sesuatu Padahal Itu Amat Ya Buruk Bagi Kita Dan Bisa Juga Kita Tidak Menyukai Sesuatu Itu Amat Baik Untuk Kita Gitu Jadi Memang Betul-betul Hari ini Kita harus Senantiasa Bagaimana Menghadirkan Sang kebaik Kita Kepada Allah Gitu Bahwa Apa Yang Apapun Yang Hadir Dari Allah Itu Selalu Baik Untuk Kita Tinggal Hari Ini Bagaimana Terus Kita Meng Koneksikan Gitu Setiap Keterjadian Hidup Kita Dengan Menghubungkan Dengan Oh Ini Tanda Kebesaran Allah Oh Ini Sayangnya Allah Kekita Bukan Penyianyaan Allah Gitu Gitu Ya Mungkin Boleh Kita sambil Sharing Lagi Tapi Mungkin Ada Yang Mau Disharing Lagi Boleh Dari Yang Dari Yang Lain Boleh Ini Mungkin Ini Intimate Sharing Ya Takutnya Aku Terlalu Banyak Jadi Kayak Kajian Makanya Yuk Satu-satu Aja Mungkin Dulu Ya Ya Mangga Teteh Barangkali Ada Yang Mau Sharing Atau Mau Nanya Atau Mau Cerita Apa Gitu Karena Memang Konsepnya Intimate Sharing Gitu Jadi Lebih Banyak Dari Jamaah Yang Cerita Yang Curhat Gitu Mangga Silahkan Mau Diawali Dari Siapa Dulu Teknaura Sudah Kejawab Ya Teknaura Ya Gitu Kesel Kesel Ketika Kesel Pasti Kita Berhadapan Dengan Kalau Kita Berinteraksi Dengan Manusia Pastikan Ada Potensi Manusia Itu Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Gitu Makanya Kita Kembalikan Ketika Ada Sesuatu Yang Di luar Kendali Kita Gitu Kita Hanya Bisa Mengendalikan Apa Yang Ada Dalam Dari Kita Makanya Jangan Sampai Gitu Ya Hati Kita Terpengaruh Dengan Hal-hal Yang Diluar Kendali Kita Udah Rana Kita Cukup Kita Mengendalikan Apa Ya Udah Kita Terima Itu Sebuah Pasti Ada Kebaikan Mungkin Kadangnya Ketika Kita Melihat Sesuatu Saat Ini Kita Melihat Ada Sesuatu Yang Mungkin Tidak Baik Karena Belum Tersingkap Hikmahnya Tapi Ketika Sudah Lama Maksudnya Ini Ya Baiknya Allah Mungkin Karena Sekarang Kesel Karena Nggak Tahu Ya Barangkali Allah Pengen Nyiapin Sesuatu Yang Baik Untuk Nah Kenapa Ditunda Tidak Ada Sesuatu Yang Ditunda Atau Disegerakan Ya Kecuali Memang Itu Allah Menyimpan Sebuah Hikmah Kebaikan Di Dalamnya Jadi Nggak Mungkin Allah Menyianyikan Setiap Apapun Kejadian Pasti Itu Yang Terbaik Dari Allah Gitu Gimana Tehnaura Sudah Terjawab Boleh Sampai Sharing Aja Teknovi Lagi Boleh Teknovi Kalau Mau Sharing Lagi Juga Boleh Iya Masya Allah Iya Gantungkanlah Akhirat Di hati Kita Dunia Di Tangan Kita Jangan Sampai Yang Di dalam Hati Kita Justru Dunia Kita Kita Boleh Menggenggam Dunia Sebanyak Banyaknya Tapi Jangan Sampai Digantungkan Di dalam Hati Kita Yang Harus Dipenuhi Di dalam Hati Kita Adalah Bagaimana Harapan Harapan Kita Untuk Akhirat Kita Jadi Ketika Kita Di hati Kita Yang penting Allah Sayang Sama Kita Jadi Biarkan Apa yang Hari Ini Apa Ya Tadi Jangan Sampai Dunia Menyukiti Kita Jadi Cukuplah Di hati kita Dipenuhi Dengan Bagaimana Kecintaan Kita Kepada Allah Bagaimana Sangka Baik Kita Kepada Allah Bagaimana Kita Memandang Setiap Hidup Ini Untuk Berbekal Pulang Kita Kepada Allah Gitu Silahkan Teteh Yang lain Teteh Mau sharing Juga Teteh Barangkali Ada yang Bebas Bebas Apa Aja Boleh Nanti Kita Intim Mau Nanya Boleh Pertanyaan Juga Boleh Pertanyaan Boleh Sok Teteh Ini Teteh Yang Fijad Dipikirkan Jadi Novi Teteh Waktu Awal Nikah Itu Akad Dua Kali Jadi Yang Pertama Itu Biasa Ada Wali Paham Teteh Wali Apa Terus Akhirnya Pas Maghrib Novi Akad Dua Kali Ada Akhirnya Dikasih Tahu Bahwa Enam Kakak Novi Ini Selama Ini Menutupi Jadi Novi Anak Angkat Nah Yang Jadi Novi Berat Selama Ini Waktu Kemarin Hadiah Di Marketing Umroh Novi Berdoa Di Kabah Ya Allah Ingin Mempertemukan Siapa Ayah Novi Khawatirnya Nanti Di Akhirat Itu Di Pertemukan Novi Berat Bahwa Dia Meninggalkan Novi Dalam Kandungan Belum Lahir Sampai Novi Udah Besar Seperti Ini Dia Belum Menemui Anaknya Sendiri Nah Itu Bagaimana Ya Itu Yang Salah Novi Untek Ya Allah Pertemukanlah Novi Dengan Bapak Khawatir Nanti Nanti Akhirat Pas Novi Ini Apa Bapak Mau Masuk Surga Tapi Saya Berat Meninggalkan Dari Belum Pernah Lihat Novi Terus Apakah Novi Itu Anak Haram Atau Atau Tidak Ada Anak Haram Sebetulnya Ibu Saya Ditinggalin Jadi Pas Sudah Melahirkan Meninggal Dunia Diangkatlah Sama Uwa Jadi Pas Nikah Itu Dikasih Tahu Novi Ini 6 Kakak Ini Bukan Kakak Asli Novi Jadi Novi Anak Tunggal Ari Ayah Novi Dimana Novi Sampai Ikutan Termeheng Ter Ternyik Mencari Bapak Novi Ari Mama Mama Ayah Tapi Bapak Mana Saya Tanya Ke ABCD Menutupi Semuanya Nah Itu Yang Novi Ingin Dipertemukan Walaupun Kondisi Mau Dia Atau Kaya Saya Enggak Ini Yang Penting Tanggung Jawab Dibilang Di Aherat Berat Kalau Saya Sudah Dipertemukan Ini Ayah Saya Saya Tidari Do Berat Juga Itu Mungkin Saya Unuk Iya Tateh Masya Allah Tadi Sebetulnya kan Tateh Ketika Tateh Sudah Ikhtiar Ikhtiar Itu ranahnya Siapa Ranahnya Kita Sebagai Hamba Allah Hasil Ranahnya Siapa Ranahnya Allah Jadi Sebetulnya Kita Dalam hidup Itu Cukup Kita Mengoptimalkan Apa yang Menjadi ranahnya Kita Sebagai Hamba Kita Sudah Berikhtiar Hasil Sudah Serahin Ke Allah Jadi Terus Tentang Bagaimana Tateh Sebetulnya Tadi diluruskan Kembali Bahwa Tidak Ada Anak Yang Haram Maksudnya kan Itu mah Kesalahan Kesalahan Orang tua Kalau Tatehnya Setiap Bayi Lahir Dalam Keadaan Yang Suci Membawa Fitrah Fitrah Apa Fitrah Keimanan Fitrah Keimanan Dia sudah Terinsel Keimanan Bersih Makanya Sebetulnya Dengan kondisi Tateh sekarang Sebetulnya Ketika memang Sudah tidak Orang tua Waktu itu Sudah diwakilkan Sudah cukup Secara syariat Jadi tidak Tidak masalah Karena kan Memang Tidak ada Walinya Makanya Wali utamanya Tidak ada Diwakilkan Gitu kan Wali hakim Waktu itu Iya Tidak apa-apa Secara syariat Memang seperti itu Karena Tateh juga Tidak tahu Orang tua Dimana Gitu ya Nah Iya Oh iya Tapi Tidak ada Terima kasih